Ini sangat bagus sekali untuk tanaman. Kita tidak menggunakan NPK, tidak menggunakan Orea, tidak menggunakan Ponska atau pupuk sejenisnya. Tetapi hanya dengan ini, tanaman menjadi subur luar biasa, walaupun... Terima kasih telah menonton! Halo, kawan-kawan. Kembali lagi dengan saya, Ardana Pipi. Pada hari ini kita berada di kebun tanaman cabai. Ini merupakan cabai rawit ori 212, kawan-kawan. Dan kita menanam cabai ini secara bertahap. Nah, sekarang ini musim kemarau. Itu kendala kita sebagai petani. Tetapi pada hari ini kita akan melakukan penyeprian secara khusus, kawan-kawan. Di mana penyeprian ini kita menggunakan tiga bahan, yaitu yang pertama menggunakan insektisida, yang kedua menggunakan pupuk organik cair, dan yang ketiga menggunakan yang namanya fungisida. Nah, mungkin banyak pertanyaan di antara kawan-kawan, mengapa atau apakah kita setiap melakukan penyeprian menggunakan tiga bahan tersebut, mulai dari insektis, pupuk, dan fungisida. Sebenarnya tidak, kawan-kawan. Khususnya fungisida. Nah, pada hari ini baru pertama kali kita memberikan penyeprian dengan fungisida. Nah, mengapa kita baru pertama kali? Nah, ini penjelasannya, kawan-kawan. Karena di awal tanam sampai saat kemarin ini, memang cuacanya sangat panas, luar biasa. Sehingga kita tidak memberikan fungisida sama sekali. Dengan alasan, untuk musim kemarin atau musim panas, otomatis jamur itu tidak hinggap di tanaman cabai. Walaupun ada hanya minim sekali, sangat kecil sekali. Berbeda kalau ada cuaca hujan atau musim penghujan. Kalau musim penghujan, kita memang sering melakukan penyeprian, khususnya dengan fungisida secara rutin, paling tidaknya tujuh hari sekali. Tetapi pada hari ini, kawan-kawan, baru kita akan melakukan penyeprian. Karena kita bersyukur, kawan-kawan, di tempat kita ini, kemarin malam ada gerimis sedikit. Sehingga dengan demikian kita berpikir antisipasi terlebih dahulu, agar tidak nanti terjadi serangan jamur. Walaupun itu hanya gerimis, kawan-kawan. Itu yang kita lakukan dalam perawatan tanaman cabai. Nah, fungisida yang kita gunakan adalah hanya kontak saja, kawan-kawan. Itu tidak kita memakai sistemik. Ini sistemnya hanya mencegah saja. Kita pun memakai dengan dosis yang kecil. Begitu juga dengan pupuk organik cair ini bertujuan karena biasanya kalau cuaca panas kemudian ada hujan, biasanya tanaman itu mengalami namanya stres. Kalau seperti manusia, sakit kepala. Nah, seperti itu juga dengan tanaman, kawan-kawan, kita menggunakan pupuk organik ini. Begitu juga dengan insek, selalu kita selipkan, kawan-kawan, untuk pencegahan daripada tungau dan trip agar tanaman cabai tidak keriting. Jika terjadi hal serangan hama tungau dan trip ini, kalau sudah keriting kan akibatnya tanaman menjadi kerdil sehingga pertumbuhan tidak menjadi sempurna. Nah, ini kawan-kawan kondisi tanaman cabai rawit Ori212 yang kita bicarakan tadi. Jadi sangat subur luar biasa, walaupun istilahnya di tempat kita pada sebelumnya adalah cuaca sangat panas, kering sekali lahannya. Tetapi kawan-kawan bisa lihat ini tanamannya, daun tanamannya hijau royo-royo, sangat luar biasa suburnya. Ini efek pemberian daripada asam humat, asam amino, dan pospat cair. Itu yang kita lakukan interval lima hari sekali dengan dosis asam humat hanya dua sendok makan, kemudian asam amino tiga tutupnya. Begitu juga dengan pospat cair yang kita pakai adalah morden pool, juga menggunakan tiga tutup untuk takaran 20 liter air. Kita kocor pada setiap lubang ini dengan dosis kurang lebih 100 mili, kawan-kawan. Jadi pertumbuhannya dengan hanya menggunakan itu saja, tiga bahan itu, pertumbuhan cabai menjadi sangat luar biasa, walaupun kekurangan air. Nah, seperti yang telah saya sampaikan tadi, tadi malam di tempat kita ada hujan sedikit gerimis istilahnya, kawan-kawan. Kita bersyukur dengan hujan gerimis itu, debu-debu yang ada di tempat kita ini mulai tidak berterbangan, sehingga pulusi udaranya cukup bagus pada hari ini. Nah, pada hari ini kita akan melakukan penyeprian seperti yang saya katakan tadi, dengan menggunakan insektisida, pungisida, dan pupuk cair. Nah, khususnya pupuk cair organik ini bertujuan, karena biasanya panas yang luar biasa, kemudian ada hujan, itu tanaman mengalami stres sama seperti kita yang seperti saya sampaikan tadi, kawan-kawan. Nah, ini takaran tankenya 14 liter, kawan-kawan. Kita sudah isi air, kita sudah ukur. Nah, pungisida yang kita gunakan ini adalah detain. Ini bahan aktifnya mankoset ini, kawan-kawan. Ini sebagai pencegahan. Ini pungisida kontak. Kita pakai hanya 2 sendok makan kecil seperti ininya sudah cukup. Satu, dua. Kita aduk dulu biar merata seperti ini. Kalau sudah merata seperti ini, sudah tercampur rata, baru kita akan menggunakan atau campur dengan insektisida. Nah, insektinya kita pakai hipo. Ini bahan aktif demi hipo. Ini untuk pengendalian daripada serangan juga tungau dan trip juga untuk kurang. Kemarin, minggu kemarin juga kita pakai bahan yang sama seperti ini. Kita akan mengurangi dosisnya, kawan-kawan. Kita hanya pakai 2 sendok makan saja seperti ini. Satu. Kita aduk lagi. Nah, ini yang kita gunakan pupuk organik cairnya adalah ini, kawan-kawan. Pre-mino. Asam amino dan pupuk cair protein. Ini sangat bagus sekali untuk pertumbuhan tanaman cabai. Dan juga ini kegunaannya meningkatkan imunitas akibat stres pasca serangan hama, suhu ekstrim, pemindahan bibit. Membantu meningkatkan jumlah kloropil dan proses fotosintesis. Menguatkan daun muda dan membantu pembukaan stomata dalam kurung mulut daun. Sumber utama untuk mengikat unsur mikro. Mempercepat pertumbuhan hormon. Membantu polinasi dan fruit cell. Meningkatkan kualitas buah, isi aroma dan ketahanan. Membantu mikrobat tanah untuk mengubah unsur-unsur mentah menjadi unsur yang dapat diserap oleh tanaman. Melancarkan proses fotosintesis sehingga tanaman menghasilkan energi pertumbuhan dan pembuahan yang maksimal. Sangat bagus sekali ini kawan-kawan. Jadi pre-mino ini merupakan asam amino dan pupuk cair protein. Dosis yang kita pakai satu tutupnya ini saja kawan-kawan. Untuk takaran 14 liter ini kurang lebih 30 mili ini kawan-kawan. Kalau tidak salah. Dia agak kental seperti ini. Biasa yang kita gunakan kemarin asam amino adalah pigorin kawan-kawan. Tapi hari ini kita pakai pre-mino ini kawan-kawan. Kita aduk dulu biar merata, biar bagus dia. Jadi kita tidak pernah menggunakan namanya sampai saat ini menggunakan NPK mutiara ataupun pupuk kimia sejenis lainnya kawan-kawan. Sistem yang kita gunakan untuk pupuk daunnya selalu organik. Mudah-mudahan bisa berlangsung terus. Karena ini alasan kita tidak menggunakan pupuk NPK itu karena musim panas yang luar biasa kawan-kawan. Biasanya kalau NPK itu panas itu kurang maksimal. Kecuali ada air, kita bisa melakukan penyiraman. Ini sangat bagus sekali untuk tanaman. Kita tidak menggunakan NPK, tidak menggunakan Orea, tidak menggunakan Ponska atau pupuk sejenisnya. Tetapi hanya dengan ini tanaman menjadi subur luar biasa kawan-kawan walaupun dalam kondisi cuaca sangat panas. Jadi pupuk ini bisa digunakan baik itu pase vegetatif maupun pase generatif. Nah kegiatan kita hari ini melakukan penyeprian dengan tiga bahan yaitu dengan insektisida, pupuk organik cair dan juga dengan pungisida sudah selesai kita lakukan. Jadi tiga bahan ini terutama daripada insektinya itu wajib harus kita diberikan karena ini musim kemarau kawan-kawan. Walaupun ada hujan sedikit seperti yang telah saya sampaikan tadi dengan mencampur dengan pungisida, sistemnya hanya pencegahan jamur saja. Karena di awal tanam kita sudah memberikan namanya trikoderma itu cukup efektif. Tetapi kita dari pengalaman kita bertani istilahnya mencegah itu lebih baik kawan-kawan. Sebelum nanti ada serangan jamur lebih baik kita menyisipkan dengan pungisida walaupun sudah kita memberikan trikoderma di awal tanam. Nah terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak video ini. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini sebagai pengalaman perawatan budidia tanaman cabai dapat bermampat untuk kita semua. Dan semoga kedepannya kita menjadi sukses sama-sama.